Terima kasih. Terima kasih. Oke, Bu. Lanjut yang tadi ya, Bu, ya. Dedi, ya. Oke. Sampu tadi ngopi dulu, Loh. Saya juga minum dulu ya, Bu, ya. Biar tetap sehat, ya. Monggo, Bu, tips yang terakhir tadi, Bu. Boleh diulang tadi, Bu. Ya. Tips yang terakhir tadi, dong, Bu. Apa tadi, Bu, yang terakhir, Bu? Tadi itu ya. Oh, jangan pernah mengadu domba antar dua dosen pemimpin. Ya, betul, betul. Meskipun istilahnya itu meminumkan kita sendiri, tapi jangan pernah melakukan itu. Ah, oke, ya. Solusinya gimana, Bu? Solusinya, Anda bisa minta bantuan dengan mentoring orang lain. Oh. Di luar dosing. Oke. Contohnya, misalkan, kakak kelas yang mungkin lebih paham tentang riset. Bisa minta bantuan. Kedua, atau mungkin dosen lainnya yang kita merasa dekat dengan dia, kita bisa minta saran. Hmm, oke. Tentang masalah ini, atau solusinya tentang skripsi yang sedang dikerjakan, boleh. Hmm, boleh. Tidak untuk mencoba, itu tadinya. Ya, ya. Tidak untuk mencoba. Karena apa? Fatal teman-teman nanti dampaknya. Saat bimbingan oke, oke saja. Tapi begitu nanti saat Anda sedang, ya. Nah, ini berpengaruh ke nasib Anda sendiri. Gitu, misalkan. Oke. Ini etika. Etika. Etika, ya. Tapi, Bu, kan banyak tuh cerita dari dulu, teman-teman saya juga yang skripsi, kadang ketemu dengan dosen, ketika bimbingan, oke, oke, yes, yes, yes. Tidak terlalu banyak kritik. Ketika ujian sedang, wah, dihancurin sama dosen pengujinya, Bu. Atau juga, ya, kebanyakan kayak gitu, Bu, kasusnya. Ketika bimbingan, kayaknya oke, ya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ketika dia sedang itu, nah itu baru ternyata, oh, kok salah semua, gitu, Bu. Kan lebih fatal, ya. Iya. Gimana, Bu? Maksudnya, cara menghadapi supaya hal-hal seperti itu tidak terjadi, gitu. Kita bisa antisipasi dari awal, atau ya itu tadi, ya. Kita perlu kenal betul karakter dosen pembimbing kita, ya, Bu, ya. Kadang ada dosen pembimbing juga. Mungkin yang orangnya tidak asertif, mungkin terlalu, yaudah, nggak apa-apa, yaudah, nggak apa-apa, jalan aja, lanjut aja. Atau malah killer di awal, dan ternyata nanti pas ketika ujian sedang, jadi dulu sampai ada stigma yang menganggap gini, Bu, mendingan dapat dosen killer di awal. Jadi susah di awal, tapi ketika ujian sedang, kita sudah gampang, nggak banyak revisi, sampai ada yang ngomong kayak gitu, gitu, Bu. Makanya, kenal baik-baik dosen pembimbing kita, karakternya seperti apa itu perlu, ya, Bu Jiska, ya. Waktu begini, Kak Rani, mungkin tidak semua mahasiswa punya pola pikir yang, seperti tadi Kak Rani bilang, lebih baik cari dosen pembimbing yang killer, gitu, ya. Iya. Tidak semua punya pemikiran yang sama, gitu, ya. Bukan teman-teman yang punya dosen pembimbing yang mudah, ya, mudah itu, kalau tidak ada kendala, ya. Bab satu, begitu bimbingan ACC, bab dua, ACC, bab tiga, ACC, gitu, ya. Nah, ini harus jadi, harus jadi lampu kuning, ya. Justru dengan kelancaran seperti itu, ya, kelancaran seperti itu, itu belum tentu nanti pada saat sidang, Anda sidang-sidang skripsi itu juga selancar itu. Bisa saja, bisa saja, pada saat bimbingan, dosen mempermudah karena, ini karena, si dosing itu percaya dengan kemampuan Anda. Jadi, tidak mau ribet, lah. Dosen-dosen pemimbingnya juga tidak mau ribet. Oke. Dia tidak mau, satu persatu, ya, memberikan masukan, ya, tapi justru yang seperti ini harus teman-teman, apa, perhatikan, ya. Tidak selanjutnya yang mudah itu terus baik di akhir. Ya, betul. Benar. Makanya kenapa, ya, makanya kenapa harus dikroset dengan dosen yang lain. Oke, ya. Pemimbingnya dua. Kalau pemimbingnya dua. Nah, kalau pemimbingnya satu, ya, ini, sekarang sudah banyak nih yang sarjana itu, bagaimana kalau pemimbingnya satu, dan ternyata itu mudah. Nah, ini, dibutuhkan kemandirian mahasiswa untuk mau belajar lebih. Iya, iya, betul. Persiapkan lebih dalam. Maksudnya begitu. Jangan sampai begitu dia sedang, tidak siap nih, Kak Rani. Ya, dia hancur. Karena, apa, kredisi, apa, kemudahan dari dosen pemimbing. Nah, kan kita enggak mungkin nih, pada saat sidang kita bilang, kita kan enggak mungkin, pada saat sidang kita bilang, lu, dosen pemimbingnya tidak mempermasalahkan. Ya. Benar. Ya, itu juga etika, ya. Nah, bagaimana pemimbingnya adalah tahu menjawab kita sendiri, gitu. Maksudnya, Kak Rani. Betul. Kalau, ya, karena kita, gitu ya, kalau tahu misalkan ada yang tidak benar, ya, itu berarti salah kita. Ya. Kita tidak boleh, termasuk dosen pemimbing. Ya, tidak boleh. Karena itu ada tahu, salah kita. Ya. Oke. Jadi, memang, kitanya yang dituntut untuk asertif, untuk proaktif, ya, Bu Siska, bukan berarti terus nanti ketika, kadang kan juga ada satu kebiasaan mahasiswa, suka menyalahkan dosennya, ya, Bu Siska. Ketika menghadapi sidang, dia kesulitan sendiri, dia menyalahkan, dosen saya sih, begini, begini, begini. Padahal, dianya juga pasif selama perjalanan itu. Dosennya ngomong apa, ya, dia ngikutin, cuma ngikutin, tapi enggak proaktif, enggak bertanya lebih, gitu. Ujung-ujungnya menyalahkan, ya, Bu, ya. Nah, ini yang kasihan, yang kasihan, justru dosen pemimpin, ya. Oh, oke, ya. Ya, sebenarnya di dua pihak itu sama-sama salah. Kalau mau dilihat, sebenarnya sama-sama salahnya, ya. Yang satu, sebagai dosen pemimpin, mungkin kurang, kurang aware, gitu ya. Ya, betul. Ya, ya. Ya, pemimpin. Dan mahasiswanya, hanya melihat sepintas, ya, apa, ini tadi kurang aserti, kurang mau melakukan lebih, akhirnya ada tadi terjelumus pada saat, sih. Tapi, Bu Siska, nanti berkaitan dengan topik yang tadi dibahas, yang tentang, apa, mengetahui apa yang disukai si dosen, gitu, ini termasuk perilaku menyogok, enggak sih, Bu, sebetulnya? KKN, gitu, enggak sih? Menyogok atau gratis, gratifikasi, ya, gratifikasi. Kalau buat saya, saya-saya melihatnya begini, Kak Anani. Eh, covering. Gimana, gimana, Bu? Bisa diulang, Bu? Gak covering. Memberikan perhatian kepada dosen pemimpin, karena dia sudah bersedia menyelakan waktu, menyediakan waktu buat kita yang memimpin, mungkin buat saya, ini dari persepsi saya, mahasiswa, boleh kok, apa, memberikan perhatian, ya, yang lebih kepada dosen pemimpin, itu enggak salah. Buat saya, itu enggak salah. Oke. Dan gratifikasi. Gratifikasi itu begini, Kak Anani. Misalkan, tidak pernah ACC-ACC, ya, eh, tahu-tahu, tanpa ada sebab, Bu, saya bawakan nih, buat Ibu. Itu ya, itu gratifikasi. Tetapi, kalau ini bentuk kepedulian kita, kepada dosen pemimpin kita, yang sudah capek-capek, ini pemimpin kita, terus kita membawakan, eh, kebetulan dari luar kota nih, Bu, saya bawakan oleh-oleh ini, Bu, bisa untuk anak Ibu di rumah, mungkin Pak-Pak-Pak. Enggak ada masalah ya, Bu, ya. Bukan Kak, bukan Kak, ini itu bentuk perhatian, sesama manusia ya, Bu, ya. Ingat, teman-teman, dosen pemimpin juga manusia, ya. Oke. Bu, ada pesan terakhir, atau tips terakhir, enggak, untuk teman-teman, yang akan menghadapi skripsi, Bu? Supaya enggak galau. Oke, buat teman-teman, yang mungkin, lagi semangat, ya, untuk menyelesaikan skripsi, tips dari saya, buat target kerja. Target kerja. Teman-teman, mau wisuda kapan? Misalkan Desember nanti ini, Desember itu, saya mau wisuda. Nah, waktunya ditarik mundur, dibagi, berarti, kita harus tahu nih, kapan kita harus sidang proposal, ya, kapan kita harus sidang akhir. waktunya dibagi, di breakdown. Oke. Jadi, misalkan, ini sekarang sudah julia, berarti nanti Agustus, Agustus, aku harus sudah selesai, bab 1, 2, 3. Iya, betul. 2, 3. Supaya apa, dengan aku cepat sidang proposal, aku bisa secepatnya, ambil data di lapangan. Iya. Nanti, di bulan September, aku bisa ambil data di lapangan. November, aku sudah sidang skripsi. Masuknya itu targetnya, Desember bisa. Oke. Iya. Target kerja. Baru, teman-teman. Oke. Soalnya kenapa? Kita, buat target kerja, kita nggak pernah tahu, itu kapan selesai. Iya, asal ngalir, asal ngalir, kita nggak akan bisa selesai. Tak jamin itu, Kak Rani, nggak bakal selesai. Oke. Jadi, cuma angan-angan aja ya, Desember mau selesai, tapi nggak tahu tahapannya, harus kayak gimana langkahnya ya, Bu, ya. Pengen aja gitu ya. Karena hanya mungkin, melihat teman ya. Oh, teman-teman, aku pada saat ini, teman-teman, aku santai, aku yuk. Akhirnya terbawang. Nah, terus siapa juga, cari teman-teman yang selalu positif, jangan kasih hubungan. Jangan cari teman yang, seperti tadi ya. Tadi temanya, temanya apa, temanya apa, Toxic, ya. Toxic, ya. Jangan cari toxic friend, ya, Bu, ya. Bukannya. Karena apa? Kalau teman-teman yang positif, kita akan ikut maju, sama-sama maju. Iya, iya. Itu bukan mantep, ya. Itu pasangan. Ya, sepatutnya sudah mungkin punya pasangan, ya, atau pacar, itu pacar yang bisa mendukung kita untuk terus maju. Iya, betul. Itu penting. Iya, yang penting. Dan terakhir, Kak Rani, ini yang, 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 yang harus dilakukan. kerjakan secepatnya. Kerjakan secepatnya, action dari sekarang, gitu ya, intinya ya, Bu. Begitu sudah ketemu dosen pembimbing, jangan ditunda. Langsung dikerjakan. Karena apa? Begitu kita, begitu kita tunda, itu semangat hilang, Karani. Iya, iya. Betul, betul, betul. Betul. Karena apa? Tertumpuk dengan masalah hidup yang lain. Iya, Karani. Masalah kita gak cuma skripsi ya, Bu, ya? Masalah hidup, iya. Ya, itu. Akhirnya apa? Akhirnya mimpi, mimpi yang kita bangun, waktu kita awali sebagai mahasiswa, itu kan pengennya, jadi sarjana. Kan gitu ya? Mahasiswa baru itu, ah, aku pengen bisa jadi sarjana. Karena itu, itu tertumpuk dengan masalah hidup tadi ya, revisi tidak dikerjakan, Bu, ya, selesai. Dan tidak ada jalan pintar sekarang ini. Iya, oke. Tidak ada jalan pintar. Kita gak bisa ujian skripsi pakai joki loh. Betul, betul, ya. Kalau seandainya, kalau seandainya ada joki, mungkin banyak mahasiswa yang pakai joki, pakai joki, pakai joki. Iya, tinggal bayar, selesai ya, lulus ya, Bu, ya. Oke. Mentoring saja, buat saya sih, tidak ada masalah itu. Iya, betul, Bu. Karena kalau sudah sekali menunda, sudah jadi males, mau start mulai lagi juga, capek ya, untuk mulainya juga berat ya, Bu, kalau sudah terlanjur menunda dan males ya. Oke. Itu aja, Bu, tips anti-galau-nya untuk menghadapi skripsi. Oh, semangat ya. Tutup semangat ya, teman-teman ya. Bu, nanti di-save and share ya. Iya, buat teman-teman yang belum sempat nonton, nanti bisa di IGTV-nya Kak Rani, juga di channel YouTube. Tanya, sepasti Kak Rani nanti bakalan di-share di sana. Thank you banget ya, Bu Ciska. Gak terasa kita ngobrol sampai malam. Satu sesi ternyata gak cukup selesai ya. Kayak skripsi ya, ternyata gak bisa instan ya, harus ada prosesnya ya, Bu. Cerewetnya sebenarnya. Gimana, Bu? Sama-sama cerewetnya. Sama-sama cerewetnya, betul-betul-betul. Karena lama gak ngobrol juga ya, jadi sarana ngobrol akhirnya ya, Bu. Sukses dan sehat selalu untuk Bu Siska. Semoga selalu lancar ya, Bu Siska mengajarnya juga sama keluarga, sehat selalu semuanya ya. Dan terima kasih yang udah nonton, Ngaris Rode, Aijlin. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di session berikutnya. Jangan lupa nanti saksikan IGTV dan channel Youtubenya ya. Thank you, Bu Siska. Sampai ketemu lagi ya. Selamat malam, Bu. Makasih saya teman-teman ngobrol. Sampai jumpa.